Ya dengerin, satu menit, insyaAllah gak lebih, karena Indonesia harus kembali Kita doakan awal rizik, Allah Ta'ala manjangkan umurnya Jadi pimpin insyaAllah Yang kedua, Allah mendekkan umur megawati jekol manjang umur Al-Fatihah Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Yai Suparno Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Yai Suparno Beliau merupakan salah satu penyuluh agama Islam Kabupaten Tegal Tepatnya Kecamatan Jatinegara Sehat Yai? Alhamdulillah sehat Allah ya Pak Yai, ini saya ingin bertanya ke Yai Kan kemarin acara Maulid Nabi Tetapi ketika pas doa Salah seorang ya pimpinan disitu mendoakan supaya Pak Jokowi Presiden kita cepat mati Terus ada juga yang mendoakan supaya Masyarakat tidak kena Corona Nah tapi orang-orang istana atau pemimpinnya Ya bisa dikatakan tertuju kepada Pak Jokowi Supaya dia kena Corona Alhamdulillah Saya ingin bertanya ke Yai bagaimana hukumnya Menurut Islam, agama Islam Ya, karena sangat mengkhawatirkan doa-doa yang seperti itu Apalagi para jamaah mengaminkan Ya, monggo Pak Terima kasih Pak Bagus Jadi sudah disampaikan permasalahan yang akan kita bahas Bahwa untuk masalah ini Saya akan mengutip sebuah makolah Dari ulama besar Saya Abdullah bin Alawi Al-Hadad Dalam kitab Risalah Al-Mu'awana Beliau menjelaskan bahwa Ada sebuah makolah mengatakan bahwa Jangan sekali-kali kita mendoakan Datangnya bencana Atau mengutuk diri sendiri Keluargamu, hartamu Ataupun seseorang dari kaum muslimin Walaupun ia bertindak dolin kepada kita Ini Mengandung maksud yang pertama Bahwa mendoakan jelek Atau melaknat kepada siapapun Dan apapun Dari kaum muslimin Termasuk kepada diri sendiri Itu tidak dibolehkan oleh agama kita Berarti dilarang ya Pak? Iya Itu Sudah jelas Bahwa Walaupun ada orang yang berbazolim kepada kita Kita tidak boleh mendoakan jelek Apalagi melaknat Apalagi Mendoakan yang Yang tidak-tidak berbazolim kepada orang Kita tidak boleh Kenapa Pak? Kok tidak boleh Pak Yai? Kan namanya orang jengkel Orang Namanya lagi emosi Lagi jengkel ya Pasti tidak suka Pasti doainya Ngomongnya yang jelek-jelek Nah itu Jadi seperti ini Doa itu Sebenarnya Akan kembali kepada diri kita sendiri juga Nah ini ada sebuah Sebuah Dilanjukan makolah ini juga Dilanjukan lagi Bahwa Artinya Bahwa Setiap doa Atau setiap laknat Yang kita ucapkan Yang orang ucapkan Itu akan naik kepada langit Di atas langit Kemudian langit itu akan terkunci Nah Kemudian Laknat itu akan ditunggungkan lagi ke bumi Dan akan menuju orang yang dituju Kalau memang Laknat itu pantas untuk orang itu Maka dia akan Kesitu Akan terkena Tetapi kalau Laknat itu tidak Pantas untuk orang itu Dia akan kembali kepada orang yang mengucapkannya Ya iya Berarti Mendoakan Jelek ke orang lain Nanti Akan kembali ke kita ya iya Iya Sebab Siapa tahu Orang yang kita doakan itu Adalah orang yang lebih baik dari kita Iya Siapa tahu tadi Laknat itu kita doakan kepada Laknat kita kepada orang lain Kau mau Nah ini mudah mudah seperti ini Seperti ini Ternyata orang itu lebih baik dari kita Dan laknat itu tidak pantas untuk orang itu Maka Laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya Berarti jadi bumerang ya Betul Iya Ma'udubillah minta Iya Sebab Seperti ini Orang yang berdoa itu Iya Nanti Para malaikat akan mendengar dan mengamini Iya Dan maka Menurut Imam al-Hazali Bahwa Berdoa itu Yang lebih mustajab Iya Itu adalah Mendoakan orang lain Untuk berbuat baik Atau Mendoakan orang lain Kebaikan Mendoakan baik Iya Nanti malaikat akan mengamini Dan akan mengamini juga Untuk diri kita yang mendoakan Contoh seperti ini Ya Allah Mudah-mudahan Mas Bogus Menjadi orang yang sukses Amin Menjadi orang yang pejek Orang yang serba Gampang urusannya Dan doa itu akan diamini oleh para malaikat Dan malaikat akan Mendoakan juga kepada saya Oh Itu kunci Mendoakan Doa kita Mustajab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sama Ketika kita Mendoakan jelek pun Seperti itu Ya Murumur sebut Seperti ini Maka malaikat pun tadi Dari Ucapkan oleh Syait Abdullah bin Alwi Di dalam kita Di Salah Al-Mu'awana Nah Ini Ada kisah nyata Ada seseorang Yang memprediksi Umurnya Pak Jokowi Sekitar 3 tahun lagi Insya Allah Nabi Eh Enggak taunya Orang ini Tiba-tiba meninggal Subhanallah Pada tahun 2020 Nah Apa itu juga Bumerang dari Omongannya Gai Saya Untuk masalah Itu Sekitar sebagai seorang Min yang beriman Memang tidak bisa Langsung Memponis Ya Bahwa itu adalah Hak Dari Doa-doa tersebut Tapi yang jelas Yang namanya Mati Pati Itu sudah dinas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ya Cuman Ya mungkin Mungkin saja Salah satu Apa ya Efek daripada Mungkin seperti itu Cuman Saya sendiri Tidak bisa Mengklaim Memponis Seperti itu Ya makanya Apa yang disampaikan oleh Tadi Soha Syahid Abdullah bin Alwi Al-Hadad Beliau memberikan Pembelajaran kepada kita Sebaiknya kita Ketika mendoakan Kepada orang lain Doakanlah yang baik Baik saja Doakan yang baik Baik saja Apalagi sama orang lain Kepada binatang Tumbuh-tumbuhan Itu enggak boleh Wah jelas Wah mudah-mudahan Tumbuh-tumbuh ini mati Iya Wah mudah-mudahan Hewan ini Celakan sebaiknya enggak boleh Inilah Yang disebut dengan Islam yang rohmat Al-Hadad Semua Umat Kita lindungi Kita doakan dengan baik Sebab yang berhak Untuk memberikan Laknat Memberikan musibah Itu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Sama hewan Sama tumbuhan Saja tidak boleh melaknat Apalagi Sesama manusia Iya Sesama manusia Seiman lagi Sama orang kapir Boleh enggak Enggak boleh Enggak boleh juga Tadi sudah sampaikan Wa indola maka Walaupun dia itu Juga berbaloni Kepada kita Kita enggak boleh Semuanya ada orang Yang jahat kepada kita Biar orangnya Resek kepada kita Yang berpadolin Maka kita pun Tidak boleh Mendoakan jelek Kepada mereka Maka usahakanlah Malah kita berdoa Yang baik Kepada mereka Sudah mereka Subhanallah Sahabat-sahabat Menurut penuturan dari Kiai Soparno Kita tidak boleh mendoakan Melaknat Kepada orang lain Apalagi Itu orang yang seiman Sesama manusia Walaupun dia non-Islam Ataupun hewan Ataupun tumbuhan Itu saja tidak boleh Dilaknat Apalagi sesama muslim Apalagi sama pimpinan kita Apalagi Pimpinan kita Umarok kita Ya Yang sudah jelas Kebaikannya banyak Banyak menolong orang Islam Kalaupun Tidak suka Apa yang harus dilakukan Kiai Inilah Negara kita Kan negara demokrasi Sehingga Yang namanya demokrasi Ketika Salon Atau mungkin dukungan kita Kala Kita pun harus Hati kita harus legowo Menerima dengan legowo Walaupun Dia atau dia Bukan dukungan kita Karena Sudah menjadi Keputusan rakyat Maka kita pun harus Harus legowo Itulah Bahasa demokrasi Nah sehingga Kalau ada suatu Pemimpin Apalagi Pak Presiden Yang jelas Itu kan bukan manusia Yang sempurna Artinya Semua manusia Itu pasti Punya kekurangan Oh ya benar Punya kelemahan Mungkin Satu sisi Dia baik Untuk Satu golongan Atau mungkin Terhadap Tapi di sisi lain Mungkin ada yang dilakukan Dan sebagainya Yang jelas Mengatur Dari sekian 260 juta Orang Itu kan Tidak mudah Apalagi Kita saja Memimpin keluarga Yang tiga orang Empat orang Suara luar biasa Karakternya Beda-beda Keinginnya Beda-beda Apalagi 260 juta Sekian Yang jelas Keinginnya Kan juga segitu Nah Maka untuk Menganyom itu Maka Kalau ada kekurangan Kayak ada Ada hal yang Tidak Tidak Apa ya Tidak pas dengan Diri kita Ya kita ucapkan Dengan Santun Kritik dengan baik Kritik yang membangun Tetap kritik Boleh Boleh Itu kan Hak Asasi manusia Boleh kita Yang namanya Negara kita Negara demokrasi Boleh kita Mengkritik Boleh kita Mengajukan Aspirasi Sepertinya Tapi ya dengan Yang sopan Yang santun Seperti itu Baik Terima kasih Pak Yai Atas Masukannya Dan semoga Para sahabat-sahabat Di sana Lebih bijak lagi Dalam Menyikapi Suatu Permasalahan Apalagi Jangan menyerang Pribadi lah Tidak usah Menjelek-jelekkan Orang Apalagi Ini mendoakan Sampai umurnya Pendek Semua orang Pengen umurnya Panjang Karena Bagaimanapun Allah yang punya Kuasa Allah yang punya Yang menentukan Takdir seseorang Entah hidup Atau mati Baiklah Sahabat-sahabat Sekalian Semoga Bermanfaat Jangan lupa Klik Share Dan subscribe Channel Da'wah ini Agar Kami semakin Bersemangat Dalam berda'wah Sekian dari kami Wallahul mu'afiq Wa'amid ta'arik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Zangangat Terima kasih.